Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kebijakan pendapatan hutan primer harus dibuat menjadi kebijakan yang permanen dan berkelanjutan di lapangan. Pelaku kejahatan kehutanan atau pembakar hutan dan lahan harus dikenakan denda kerusakan lingkungan yang besar. Karena kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya fungsi ekologis ekosistem hutan. Manager Kampanye Energi dan Perkotaan Wahi, Dwi Sawung, mengatakan kebakaran hutan dan lahan harus ditangani secara komprehensif menjadi sekecil mungkin setiap tahunnya dengan penekanan program pada tindak aksi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Nggak boleh lagi sebenarnya membuka izin baru, kemudian juga cara membukanya yang sudah terlanjur ya. Tidak bisa lagi dengan cara membakar hutan ya. Tetap saja kita nggak boleh membakar hutan karena emisi kita sebagian besar memang berasal dari sana. Nah, kemudian ya itu tadi yang sektor energi itu mau nggak mau kita harus beralih dari PLTU Batu Barak ke energi terbarukan. Hari Bumi Tahun ini direncanakan fokus pada perubahan alam yang sulit diprediksi. Untuk itu, penduduk dunia harus menciptakan teknologi hijau dan inovasi untuk memulihkan ekosistem dunia. Saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, tidak dipungkiri, bencana alam dan kebakaran hutan kerap kali terjadi. Ini menjadi momentum kita untuk memulihkan bumi, agar kelak generasi mendatang lebih peduli dengan lingkungan. Tim Liputan, Berita 1 Pemirsa dunia memperingati hari bumi dengan tema tahun ini, Restore Our Earth, atau Pulihkan Bumi Kita. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak masyarakat terus memelihara bumi dengan menjaga kelestarian hutan dan ikut gerakan menanam pohon. Seperti apa kemudian langkah penting dunia dan juga Indonesia untuk memulihkan bumi? Sudah terhubung melalui telekonferensi, ada PLT Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan KLHK. Pak Helmi Basalama. Pak Helmi, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Helmi. Selamat siang, Pak Helmi. Pak Helmi dan juga Mas Wahyu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Ini tema yang menarik ya, siang ini pulihkan bumi kita sesuai juga dengan tema yang diangkat di hari bumi yang jatuh pada kemarin ya, 22 April 2021. Ini saya ingin ditanyakan ke Pak Helmi terlebih dahulu. Melihat adanya tema ini, Pak Helmi, sebetulnya apa sih yang sudah dilakukan atau upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk merespon adanya tema ini? Oke, Restore our earth. Ayo, mari kita pulihkan bumi kita. Upaya dari pemerintah, khususnya KLHK, kita harus memastikan penurunan yang signifikan atas acu deforestasi dan degradasi hutan. Apa upaya penulihannya? Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah mencegah atau menurunkan, bahkan mencegah terjadinya kebakaran hutan yang lahan. Tadi sudah diungkapkan tentang ini. Juga bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip daya dukung, daya tampung lingkungan, dan pemanfaatan penggunaan kawasan hutan yang tepat. Kemudian membangun kerjasama global ya, dengan berbagai pihak, melibatkan peran serta masyarakat, dalam akses-akses kelola dan sebagainya. Ini seluruh ikhtiar dalam rangka bagaimana kita mencegah maupun merestore our earth dalam konteks KLHK. Saya kira itu mbak, secara garis besar. Dengan adanya usaha-usaha itu Pak Helmi, kemudian kemajuannya sekarang ini sudah seperti apa? Kalau bisa mungkin sedikit memberikan gambaran kepada masyarakat. Oke, banyak upaya yang telah kita laksanakan ya, diantaranya contoh tentang penurunan laju degradasi. Ini memang adalah salah satu langkah kita, karena laju degradasi dapat ditekan seminimal mungkin, dan kita ya tadi untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan hutan akibat kebakaran hutan. Nah upaya penurunan laju degradasi ini, yang diupayakan oleh pemerintah, masyarakat, seluruh jajaran, sesuluh masyarakat, ini tentu berdasarkan data indikasi, sejak tahun 1996 kita telah di reforestasi sekitar 3,5 juta hektar. Ini turun pada tahun 2015, 1,9 juta hektar. Ini salah satu ikhtiar dalam rangka menggunakan lajunya degradasi hutan. Dan pada tahun 2020, secara fantastis, turun menjadi 1.115 ribu hektar untuk di tahun 2020. Artinya penurunan ini tentu upaya dari seluruh masyarakat, seluruh instansi, seluruh stakeholders yang ada di, yang bekerja di dalam kawasan hutan, maupun yang care dan sebagainya ini dari CSR, maupun dari LSM. Saya kira kita bergandeng tangan untuk menyelesaikan salah satu contoh adalah menurunan laju deforestasi. Nah ini tercatat di Indonesia, apa ya? Tercatat terendah kayaknya nanti Pak Wahyung. Tapi ini terendah penurunan laju degradasi hutan pada tahun 2020 ini. Saya kira itu Mbak, salah satu contoh. Terendah di tahun 2020 kalau kita bandingkan dengan apa? Sampai dengan tahun 2020, sampai saya lihat tadi 3,5 terus turun pada 5 tahun, 10 tahun berikutnya 1,9, sekarang tinggal 115 ribu hektare. Artinya datanya terus menurun, begitu ya Pak ya? Ini ikhtiar dari semua, resultantnya dari sebagai semua instrumen, resultantnya dari semua ikhtiar kita bersama. Dan KLHK itu masih itu. Baik, saya ingin tanyakan ke Mas Wahyu, melihat adanya upaya-upaya dari pemerintah Mas Wahyu. Kemudian kemajuan-kemajuan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Helmi. Sebetulnya sudah cukupkah upaya pemerintah untuk kemudian kita memulihkan bumi kita, kalau kita lihat sesuai dengan tema yang diangkat pada tahun ini? Terima kasih, Mbak Patricia. Nah, dalam konteks apakah cukup atau tidak, sebenarnya kita bisa melihat ini. Apakah pertama pengunduh, kemudian terjadi perbaikan kualitas lingkungan. Yang kedua, dalam konteks perubahan besar dalam lingkungan kisah, itu melihat apakah ada penurunan bencana ekologi. Kenapa itu bisa jadi indikator? Konteks perubahan iklim itu bisa di, kalau kita merujuk pada kesimpulan dari IPCC, International Panel of Climate Change, perubahan iklim, dan cumbangan dari perubahan iklim terbesar, itu sektornya agroforestry, land use. Nah, ketika itu terjadi, maka konsekuensi yang kita terima bencana ekologis kita akan makin besar. Yang menarik kalau kita melihat data yang dikeluarkan BNP, BNP, ada tren yang naik, bencana yang dipengaruhi iklim. Jadi soal angin puting meliung, siklon yang kemudian kita turut berduka rekan-rekan dan saudara kita. di NTP kemarin, itu seorang yang dipengaruhi iklim. Angin, badai. Itu anggapnya sampai 700 kejadian, hanya 201. Itu bisa jadi indikator. Dalam konteks pemenuhan deforestasi, di hutan pengurangan terhadap dua hal itu, saya kira catatan menariknya banyak di, justru banyak diberikan. Pengantar menarik di berita satu tadi. Ketika satu, catatan bahwa jangan lagi ada pelepasan kawasan. Kemudian, kailahata menggunakan moratorium permanen. Pun kita punya catatan, masih bisa dimungkinkan beberapa perubahan atas nomor proyek strategis nasional. Buat kami, harusnya kebijakan-kebijakan seperti itu tidak boleh dinegosiasikan. Karena kita sedang mengomong bicara keselamatan untuk yang masyarakat. Yang kedua, konteks penegakan. Sayangnya memang banyak sekali perubahan mekanisme penegakan. Keluar itu kita bisa melihat upaya, tapi pada saat yang sama, kita melihat ada upaya yang menarik langkah. Jadi, kalaupun dibilang Amerika atas sebuah negara, merintah, rodanya empat, begitu harusnya berjalan ke depan semua, ini ada satu, dua yang berpumpul. Begitu dulu pengantarnya. Oke. Oke. Pak Helmi dan juga Mas Wahyu, kita akan dengarkan terlebih dahulu ya, sebelum kita melanjutkan dialog. Ini ada informasi dari Presiden Jokowi Dodo yang mengikuti konferensi tingkat tinggi, perubahan iklim, atau Leader Summit on Climate. Secara virtual, dari Istana Kepresidenan Bogor, di mana Jokowi menyampaikan tiga pemikiran terkait isu perubahan iklim. Ia menegaskan bahwa Indonesia serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi nyata. Terima kasih yang mulia, Presiden Biden atas penyelenggaraan KTT ini. Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita. COVID-19 dan resesi global membuat tantangan semakin kompleks. Untuk itu, saya ingin berbagi tiga pemikiran. Pertama, Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata, to lead by example. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia. Melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum, laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir. Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82 persen di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas. Kita harus memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Indonesia telah memutakirkan NDC untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim. Kami menyambut baik penyelenggaraan konvensi kerangka perubahan iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang. Kami menyambut baik target sejumlah negara menuju net zero emission tahun 2050. Namun, agar kredibel komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030. Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan real. Dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan. Ketiga, untuk mencapai target persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, kemitraan global harus diperkuat. Kita harus membangun kesepahaman, kita harus membangun strategi dalam mencapai net zero emissions dan menuju UNFCCC COP26 Glasgow. Indonesia sedang mempercepat pilot percontohan net zero emission antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektare di Kalimantan Utara yang akan menjadi yang terbesar di dunia. Kami sedang melakukan rehabilitasi mangrove, hutan mangrove seluas 620.000 hektare sampai 2024 terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai empat kali lipat dibanding hutan tropis. Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi, termasuk investasi untuk transisi energi. Peluang besar juga terbuka bagi pengembangan bahan bakar nabati. Iya Pak Helmi dan juga Mas Wahyu nampaknya kalau kita lihat pernyataan atau kita dengar pernyataan dari Presiden Jokowi ada komitmen sebetulnya dari pemerintah untuk berkontribusi melindungi bumi, melindungi dunia seperti itu dari perubahan iklim atau mungkin hal-hal lainnya berkaitan dengan lingkungan. Kalau tadi saya mencatat beberapa hal, tadi kata Pak Presiden juga senada ya dengan Pak Helmi terkait dengan deforestasi yang turun signifikan, kemudian juga ada langkah pemulihan bumi seperti apa. Dan ada juga satu poin yang di mana Presiden menyatakan soal net zero emission. Saya ingin tanyakan ke Pak Helmi terlebih dahulu. Ini net zero emission ini kan sebetulnya merupakan satu target. Dan apa saja road map, seperti apa road map-nya, kemudian juga langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mencapai net zero emission ini. Pak Helmi? Pak Helmi, mungkin audionya masih di mute ya. Oke, Pak Helmi, kami belum bisa mendengar suara Anda dari studio. Oke, saya mungkin tanyakan ke Mas Wahyu terlebih dahulu ya, sebelum kita memperbaiki audio dengan Pak Helmi. Oke, Mas Wahyu, kalau Anda sendiri melihat apa saja yang sudah sebenarnya disiapkan atau apa yang paling dibutuhkan agar target net zero emission ini benar-benar terwujud nantinya? Terima kasih. Saya jelas, Pak Helmi. Nah, dalam konteks net zero emission sebenarnya saya ingin memulai dari apa yang disampaikan Presiden buat-buat tak yang lalu. Aktualnya, kalau kita ingin bicara komitmen, kita harus dilihat regulasi apa yang keluar, bagaimana nomin pelaturnya disusun, bagaimana budgetingnya disusun. Sayangnya, kami seringkali melihat berkali-kali bagaimana kemudian statement publik itu berbanding terbalik dengan regulasi yang muncul. Saya mau beri contoh begitu. Dalam konteks net zero emission, harusnya kita gunakan energi yang paling minim emisinya, kemudian paling berkelanjutan, kalau melihat data perencanaan peristrikan, potensi terbesar kita, itu pertama matahari, karena kita tropis, disusul dengan A. Tapi yang terjadi sebaliknya, proyek proyek strategis, Nasi LPU terus yang ditambah, energi yang berbasiskan batu bahagian. yang kedua, dalam konteks yang kedua, kalau kemudian menyandarkan dengan biofuel, penggunaan biofuel tentu punya resipi. Karena, seperti saya sampaikan tadi, catatan kita, catatan IPCC, begitu, internasional, ahli internasional yang menjadi panel dalam on-prime change, menunjukkan perubahan lahat antara COVID-19. Saya kira itu catatan untuk net zero emisinya. Oke. Dalam konteks penegakan hukum, yang menjadi catatan adalah, Presiden berkali-kali itu bicara penegakan hukum. Sayangnya, Undang-Undang yang terbaru, Omni Baslu, justru memutihkan dalam tanda kutip, semua kekepunan dan segala jenis izin operasi yang berada di kawasan hukum. Kalau kita merujuk catatan diri, audit dengan tujuan tertentu untuk sektor sawit, 2,7 juta hektare lahan sawit berada dalam kawasan hukum secara tidak sah. Harusnya itu dilakukan penegakan hukum. Sayangnya kemudian pendekatan regulasi yang mereka diberi waktu 3 tahun yang terlanjur dalam tanda kutip masuk di kawasan hutan operasi besar-besaran itu 3 tahun untuk bereskan soal-soal administrasi mereka. Lewat itu baru kemudian dan dilakukan penegakan hukum. Tidak tahun itu waktu yang panjang. Saya kira catatan pentingnya komitmen itu harus dilihat bagaimana kemudian regulasinya lahir. Tidak hanya pada setiap menit. Ya, itu dia poinnya terkait dengan regulasi. Saya akan tanyakan ke Pak Helmi soal regulasi itu kemudian roadmapnya langkah-langkahnya untuk mencapai net zero emission. Tapi sebelumnya kita akan beriksa jeda. Kepada saat tetaplah bersama kami di Lansetok kami segera kembali usah-jah-jah-dah.